Berikutnya adalah APL-2. APL-2 sudah ada di sini. Ini APL-2 adalah bagaimana Anda mengerjakan secara mandiri. Untuk mengerjakan APL-2, Anda kerjakan secara mandiri. Jadi di sini ada daftar pertanyaan sebanyak 24 unit kompetensi. Anda diminta untuk menjawab satu persatu. Daftar pertanyaan yang pertama. Merumuskan strategi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia. Dapatkah saya, ini berkaitan bagaimana? Apakah Anda bisa tidak merumuskan strategi kebijakan manajemen SDM? Ini yang berkaitan dengan Departemen Anda. Di sini pertanyaannya menganalisis strategi MSDN yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan organisasi. Kriteria untuk kerja yang bisa Anda tunjukkan apa? Visi-misi organisasi. Kemudian strategi dari MSDN itu sendiri. Jadi di sini Anda bisa tunjukkan bukti kompetensinya adalah visi-misi, nilai-nilai inti, atau bisnis planning dari perusahaan. Ini hanya sebagai sampel Pak Rian. Jadi nanti misalkan kalau Anda memiliki visi-misi dari perusahaan, kemudian visi-misi divisi, atau Departemen Anda, Anda nanti siapkan. Untuk pengisiannya, nanti akan saya jelaskan tersendiri dalam PowerPoint. Ini sebagai contoh dulu saja. Di sini ada tulisan K dan BK. Maksudnya apa? Maksudnya adalah K itu kompeten. BK itu belum kompeten. Kita harapkan semua unit 24 itu, Mas Rian, Mas Awal, semuanya Kak. Mbak Teri semuanya Kak. Jadi nanti Anda minta kepada tim Anda, data-data dokumen ini, sebagai alat kerja Anda. Anda mesti memahami visi-misi organisasi Anda. Jadi Anda enggak perlu membuat visi-misi organisasi. Tetapi hanya di Departemen Anda itu sudah cukup. Kemudian yang kedua adalah merumuskan strategi kemenjagaan MSDM sesuai kebutuhan organisasi. Anda memiliki visi-misi Departemen SDM Anda. Mungkin Anda bisa paparkan dari data-data sebelumnya. Sebagai contoh ini, KPI tahun 2020, KPI tahun 2021. Ini bisa Anda tampilkan sebagai bukti kompetensi. Bukti ini minimal dua, Mas Rian. Jadi dua dokumen. Enggak boleh satu. Kalau satu, nanti kurang... memadai. Penilaian bukti kompetensi ini bagaimana sih? Pertama adalah V. Bukti kompetensi itu memang menggambarkan pekerjaan Anda. Ini penilaian dari asesor di dalam formulir asesmennya. V. Valid. Menggambarkan pekerjaan Anda. Kemudian A. A itu asli. dokumen tersebut memang data pekerjaan Anda. Data perusahaan Anda. Sebagai alat kerja Anda sehari-hari. Kemudian T. dokumen tersebut terbaru. Terbaru itu bagaimana? Paling lama data tersebut adalah tiga tahun lalu, Mas Rian. Jadi kalau sekarang 2022, paling lama 2019 ya. 2019, 2020, 2021. Tapi akan lebih bagus kalau Anda lampirkan yang terbaru. Kemudian penilaian yang keempat adalah memadai. Dokumen yang Anda lampirkan itu memadai. Memadai itu memakili tentang kompetensi tersebut. Kalau satu memadai enggak? Saya rasa belum. Jadi Anda minimal berikan dua. Minimal dua. Kalau saya mau menyampaikan tiga atau empat dokumen, boleh enggak Pak? Boleh saja. Jadi minimal dua. Jadi minta tolong penilaiannya itu tadi. Dari asesor. V-A-T-M. Untuk nomor satu ini ada pertanyaan? Tidak ada. Cuman gini Pak, yang tentang merumuskan strategi dan kebijakan manajemen ini berarti hanya yang tentang membawa visi, misi gitu kan Pak ya. Bukan berarti ada nanti ditanya oleh asesor, bagaimana cara Anda membuat atau merangkai visi dan misi dari perusahaan. Seandainya Anda tidak bekerja di situ lagi, tapi diambil secara HR secara umum. Nanti Anda sampaikan saja untuk KPI Departemen Anda. Sebenarnya ranahnya di sini untuk HR Manager. Nanti untuk pertanyaannya, nanti juga tidak jauh berbeda di dalam kisi-kisi yang saya berikan. Ini kemudian yang nomor dua. Menyusun urean jabatan. Pernah enggak melakukan urean jabatan, Mas Rian? Kalau belum pernah, enggak apa-apa. Tapi Anda nanti sampaikan, itu memang sebagai alat kerja Anda. Yang disebut kompetensi itu apa sih? Yang disebut kompetensi itu adalah knowledge pengetahuan. Jadi nanti yang dilihat, ini Mas Rian, Pak Tri, pengetahuan Anda terlebih dahulu. Makanya perlu kita berikan pelatihan. Karena minimal secara pengetahuan itu Anda ngerti. Walaupun belum pernah membuat, menyusun, tapi secara pengetahuan ngerti dulu. Setelah ngerti, ini baru menjadi dasar untuk melakukan penyusunan, pembuatan. Itu kemudian kompetensi memiliki dimensi yang kedua, yaitu keterampilan. Keterampilan itu sudah melakukan pembuatannya. Untuk kompetensi air manajer ini, enggak semuanya 24, tapi hanya di beberapa unit tertentu saja yang akan kita uji. Kemudian dimensi yang ketiga dari kompetensi adalah sikap. Dengan adanya kita sudah mengetahui, kamu sudah pernah melakukan, membuatnya, menyusun, itu kita harapkan ada perubahan sikap dari kita. Jadi kompetensi itu, tiga itu dimensinya. Tapi setidaknya pengetahuan Anda yang pertama yang akan kita lihat. Di sini melakukan analisa jabatan. kriteria unjuk kerja yang kita minta adalah perangkat analisa jabatan yang perlu Anda siapkan. Contohnya apa? Template job desk, template job spec. Wah di kita enggak ada, Pak. Ada saja. Job desk itu Anda kosongin. Itu sudah menjadi template. Kemudian menetapkan uran jabatan. Anda buatkan job desk, yang sudah Anda isi. Sebagai contoh adalah job desk payroll. Kalau job desk Anda sendiri boleh enggak? Boleh saja. Ini adalah dokumen-dokumen yang nanti perlu Anda siapkan. Mas Rian, Mas Awal, dan Mbak Teri. Ada pertanyaan? Silahkan. Kebetulan untuk dokumen-dokumen ini memang tidak semua ada sih. Tapi kebanyakan ada. Tapi masalahnya adalah semua dokumen di perusahaan kami dibuat dalam bahasa Inggris. Apa itu harus di-translate dulu, Pak, ke bahasa Indonesia? Nah, itu sebenarnya ya untuk bahasa Inggris sih sebenarnya tidak begitu apa. Terima kasih. Terima kasih.